Intro Perdana Menteri Israel pinjami Netanyahu yang lantang melawan Hamas di Palestina kini seakan menerima karma. Netanyahu mulai tak tenang seursi terancam ditikam partainya sendiri. Partai Likud yang selama ini menjadi kendaraan politiknya diduga berbalik arah dan berupaya menggulingkan Netanyahu. Dilansir dari Anadolu pada Rabu 10 Januari, Netanyahu mulai menjemaskan rasa frustasi di dalam partai Likud yang semakin meningkat. Sebab kondisi tersebut dapat mengarah pada upaya bersama dengan oposisi untuk menggulingkannya. Terlebih pemimpin oposisi Yair Lapik juga telah menyatakan pada Senin 8 Januari bahwa Partai Yusatid siap memberikan suara untuk menggantikan Netanyahu. Jadi dengan Yuli Edelstein dari Partai Likud atau dengan Benny Gates atau Gadi Eisenkot dari Partai Posisi Biru dan Putih. Melihat situasi tersebut, Netanyahu kini kelempungan mempertahankan posisinya. Ya bahkan berupaya untuk mengangkat kembali menteri-menteri yang mengundurkan diri berdasarkan hukum Norwegia dengan alasan penutupan kementerian-kementerian yang tidak diperlukan. Berdasarkan hukum Norwegia di Israel, seorang anggota Gines yang memperoleh jabatan menteri menyerahkan kursinya di Gneseb atau Parlemen kepada anggota partai yang menjalankan diri dalam pemilu dan tidak dapat memenangkan kursi. Brigada Al-Qasam semakin beringas menyerang posisi Zionis. Sayap militer Hamas itu bahkan membombardir tank dan kendaraan pengangkut tentara Zionis di Gaza. Akibat serangan ganas tersebut, 30 tentara Zionis mengalami luka-luka. Dilansir dari para studi pada Rabu 10 Januari 2024, serangan itu diluncurkan Brigada Al-Qasam di Kanyone Selatan Jalur Gaza. Menurut media Palestina, Brigada Al-Qasam menggunakan roket anti-lapis baja Yassin 105 dalam menargetkan tank Merkava Zionis. Di waktu yang bersamaan, Brigada Al-Qasam juga meledakkan truk pengangkut bahan peledak. Akibat serangan tersebut, 30 tentara Zionis dilaporkan mengalami luka serius. Selain itu, pasukan Brigada Al-Qasam juga menargetkan sekelompok tentara Israel di daerah Bani Suhaila yang berada di sebelah timur Kang Yunis dengan bom anti-personel. Serangan itu pun diklaim tepat mengenai sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas berkelimpangan. Tanya itu, pasukan perlawanan Palestina menargetkan pemukiman Zionis Al-Umi dan Nakhl-Os di TK Jalur Gaza dengan menembakkan sejumlah roket. Menyusul serangan roket yang dilancarkan perlawanan Palestina, sireno peringatan berbunyi di pemukiman sekitar Gaza. 57 negara Islam turut bersatu mendukung Afrika Selatan untuk menyeret Israel ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Puluhan negara Islam tersebut menggugat Israel atas tuduhan melakukan genusida di Gaza. Atas gugatan tersebut, ICJ yang berbasis di Den Haag, Belanda akan melakukan sidang pertama terhadap Israel pada Kami 11 Januari 2024 besok. Dilansir dari tribunyus.com, Afrika Selatan berupaya menyeret Israel ke Mahkamah Internasional sejak akhir Desember 2023. Upaya itu pun disebut baik oleh 57 negara Islam. Dalam dokumen gugatan, Afrika Selatan menuduh Israel melakukan genusida di Gaza dalam perangnya melawan Hamas. Pengajuan gugatan tersebut terangkum dalam dokumen setebal 84 halaman. Afrika Selatan mengklaim bahwa Israel telah melanggar konfesi genusida 1948 yang dibuat setelah Perang Dunia II dan Holocaust. Di mana semua negara yang menandatangani konfesi tersebut wajib untuk tidak melakukan genusida dan juga mencegah serta menghukum yang melakukan genusida. Perjadian tersebut mendefinisikan genusida sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Pasukan Israel mengakui kewalahan melawan Hamas di Gaza Utara. Setelah terseok-seok hingga mengalami kerugian cukup fantastis, kini Israel menarik hampir semua pasukannya dari wilayah tersebut. Penarikan pasukan genusida pun membuat kelompok Hamas girang. Dilansir dari para studi pada Rabu 10 Januari, hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat Amerika Serikat. Pasalnya ribuan personil militer Israel telah ditarik mundur dari utara Gaza. Pejabat Amerika Serikat itu menambahkan Israel telah menyampaikan keputusannya untuk mengurangi operasi militer di fase berikutnya dalam Perang Gaza. Menurutnya Israel akan menempatkan pasukan khususnya untuk melenyapkan para pejabat tinggi dan kemampuan Hamas di jalur Gaza. Seiring dengan kabar tersebut, mantan Direktur Dinas Kamanan Internal Rezim Zioni Sidbit juga memberikan pengakuan mengejutkan. Menurun Sidbit, Israel tidak akan bisa memenangkan perang di Gaza. Meskipun pasukan pertahanan Israel atau IDF telah susah payah melakukan teror kepada Yahya Sinwar. Pasukan Isbullah dari Lebanon semakin ganas meluncurkan serangan ke posisi Zionis. Akibat serangan Isbullah, Israel kini menyiapkan skenario terburuk. Bahkan Israel juga meminta rumah sakit di utara untuk bersiap menerima ribuan tentara yang terluka. Dilansir dari Tribunews.com, pada Rabu 10 Januari 2024, serangan Isbullah rupanya membuat Zionis kalang kabut. Serangan dari Isbullah itu juga membuat Kementerian Kesehatan Israel mendesak setiap rumah sakit untuk siaga tinggi menghadapi wordcast skenario. Pasalnya skenario terburuk itu menyangkut soal kemungkinan adanya ribuan pasien tentara yang terluka. Kementerian Israel juga telah meminta pusat-pusat kesehatan di wilayah utara untuk bersiap menghadapi kemungkinan memasuki mode pulau terpencil. Mode yang dimaksud ini adalah pusat kesehatan dibiarkan tanpa pasukan medis, obat-obatan, dan makanan selama berhari-hari. Selain itu, Kementerian Israel dilaporkan juga telah meminta rumah sakit untuk beralih ke mode darurat dalam beberapa jam. Pemerintahan Israel disebutkan meminta agar rumah sakit-rumah sakit yang dimaksud tetap mempertahankan tiket okupansi sebesar 50%. Perintah Kementerian Kesehatan Israel ini disebutkan memberikan indikasi kalau pertempuran besar tentara Israel melawan Isbullah segera meletus. Hal itu terjadi setelah Isbullah melakukan serangan lebih ganas dari presisi kewilayah-wilayah serta fasilitas militer Israel. Pasukan Zionis kembali masuk jebakan Hamas hingga mengalami kerugian besar. Saat berniat menerobos terowongan dikan Zionis, truk amunisi Pasukan Pertahanan Israel atau IDF justru menjadi sasaran empuk Hamas. Truk tersebut meledak hingga membuat enam tentara Zionis tewas berkelimpangan. Dilansir dari Tribunews.com, Senin 8 Januari 2024, Pasukan Zionis kembali gagal menerobos terowongan Hamas di Gaza. Pasukan Zionis itu bahkan juga kecolongan hingga masuk ke dalam perangkap Hamas. Sebelum mencapai terowongan, enam tentara Israel tewas berkelimpangan, selesai truk pembawa amunisi IDF dibombardir Hamas di Kanyunis. Padahal truk amunisi tersebut diduga sengaja disiapkan untuk menghancurkan terowongan Hamas. Di sisi lain, sejumlah tentara Israel juga tewas dalam terowongan jebakan atau bobitrap milik pejuang Palestina. Meski demikian, Pasukan Pertahanan Israel atau IDF belum mengkonfirmasi soal pengumuman tersebut. Meski demikian, Reuters melaporkan memang ada pasukan IDF yang tewas di terowongan Hamas di Gaza Selatan dan Tengah. Kerugian perang yang sengaja ditutup-tutup Zionis kembali terpulgar. Sebanyak 1.042 tentara Israel dilaporkan terluka akibat perang Ganyas dengan Hamas. Ironisnya, selesai cedera akibat perang, para tentara tersebut justru ditelantarkan oleh pemerintahan Israel. Dilansir dari tribunews.com dari Anoja pada Rabu 10 Januari 2024, statistik militer Israel yang tewas dan terluka kini mencuat. Pasalnya, sejak awal perang garat, 1.042 tentara Zionis mengalami luka-luka. Bloomberg juga mencatat adanya peningkatan jumlah tentara Israel yang terluka akibat perang di jalur Gaza. Laporan tersebut mengatakan bahwa hal itu mewakili kerugian tersembunyi dari perang tersebut. Di sisi lain, Edan Klayman, Presiden Organisasi Veteran Penyandang Visabilitas mengungkapkan bahwa korban cedera kemungkinan akan mencapai hampir 20.000 orang. Jumlah tersebut diperoleh jika tentara yang mengalami gangguan jiwa turut dimasukkan. Meski demikian, para tentara tersebut dinilai diapakan oleh pemerintah Zionis. Para tentara juga tidak direhabilitasi seusai mengalami cedera akibat perang. Brigada Al-Qasam sayap militer Hamas kembali menyergap pasukan Zionis. Saat patroli para tentara Zionis tersebut menjadi sasaran untuk pasukan Hamas. Akibatnya, para tentara tersebut lari kojar kacir untuk menyelamatkan diri. Detik-detik memalukan tentara Zionis di Sergap Hamas sehingga lari kojar kacir itu diunggah dalam saluran telegram. Tepatnya pada Rabu 10 Januari 2024. Dalam video tampak sejumlah tentara Zionis patroli di wilayah Al-Zaitun. Namun rupanya para tentara tersebut lengah dan tidak sadar tengah diintai sayap militer Hamas. Selang beberapa saat, sejumlah prajurit Hamas pun meluncurkan tembakan mengejutkan ke posisi Zionis. Akibatnya para tentara tersebut lari kojar kacir menyelamatkan diri. Sebagian tentara Zionis juga tampak bersembunyi di salah satu gedung di area tersebut. Dilansir dari para studi, serangan itu diluncurkan saat pasukan Zionis berupaya mencapai patroli penyelamat. Sementara itu, setelah berburu pasukan Zionis, para pejuang Palestina pun mundur dan meledakkan pintu pasuk terowongan yang digunakan oleh musuh. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!